Pemirsa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi, meminta agar persoalan perisina pembangunan gerai retail yang berada di kawasan Kota Sobrang dapat dilakukan penggajian kembali. Persoalan rencana pembangunan gerai retail yang akan dibangun di kawasan Kota Sobrang Jambi, mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kota Jambi. Diungkapkan anggota DPRD Kota Jambi, Ashar, saat ditemui di DPRD Kota Jambi, Kamis 24 Oktober 2024. Dirinya mengatakan bahwa Kota Sobrang merupakan kawasan seberang Kota Jambi. Ini merupakan basis religi, ya di mana pertumbuhan ekonomi ini terus berkembang di kalangan masyarakatnya. Ashar yang juga merupakan anggota fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi ini, memahami akan kondisi masyarakat dan kebudayaan yang berada di kawasan tersebut. Dirinya mendorong agar pembangunan gerai retail di seberang itu dapat digaji terlebih dahulu pembangunannya. Ini RDP juga dengan komunitas masyarakat Jambi Kota Sobrang mengenai Alfamat yang berdiri di sana. Beberapa kawan juga berpendapat yang sama, harus kita tinjau ulang kembali, karena dari dinas perizinan sendiri, mereka mengatakan bahwa secara prosedur, mereka sudah memenuhi prosedur itu. Karena apabila perizinan ini mereka di atas modal 50 miliar ke atas, maka pemerintah pusat mengeluarkan izin itu. Tapi kita juga meninjau kembali bagaimana ekonomi masyarakat di seberang Kota Jambi itu juga bisa berkembang. Dengan UMKM-nya, dengan usaha-usaha kecil itu. Kita tidak anti-investasi. Secara komisi satu, tidak anti-investasi. Tapi kita meminta pemerintah untuk memperhatikan juga kehidupan ekonomi masyarakat seberang. Yang mohon maaf, tidak semua juga mempunyai usaha yang besar. Jadi nanti kita carikan polanya seperti apa, Alfamat kita tinjau kembali juga, bagaimana nanti Alfamat ini tidak mematikan juga sektor masyarakat, sektor usaha masyarakat kecil di seberang Kota Jambi, seperti itu. Artinya perekonomian masyarakat tetap harus diutamakan? Jadi begini, kita juga melihat bahwa seberang itu punya kekhususan atau punya daerah yang memang mayoritas masyarakat asli Kota Seberang. Jadi di sana juga kita mendorong pemerintah untuk menjadikan cagar budaya dengan kearifan lokalnya, dengan melindungi budaya-budaya aslinya. Dan bagaimana Kota Seberang itu juga menjadi destinasi. Destinasi baik dari sejarah religi, sejarah kebudayaan, dan UMKM-nya. Atau punya ciri khas dalam UMKM, seperti makanan-makanan khasnya itu. Nah kami praksi media perjuangan juga nanti akan menyorot bagaimana pemerintah Jambi bisa meningkatkan seberang Kota Jambi itu menjadi destinasi, tujuan wisata. Jadi dengan catatan kita harus juga melindungi, melindungi kearifan lokal. Nah salah satu melindungi kearifan lokal itu adalah bagaimana masyarakat ini juga bisa berkembang. Nah usahanya, perlindungan terhadap UMKM-nya, perlindungan terhadap pengusaha-pengusaha kecil yang ada di sana, kita akan titip fokuskan di situ.